Pemisah belasan pedagang warung makan dan pemilik rumah kos di Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto berunjuk rasa ke rumah susun Pemkot Mojokerto. Mereka menagi uang makan dan uang kos yang belum dibayar selama enam bulan oleh pekerja proyek rumah susun. Perobakul mbarek uang sing duit kos-kosan iki nageh duit mangan mbarek ombenan karu duit kos-kosan sing durung dibayar ambek uang kerja karu kontraktor pembangunan umah susun mbarek sewo. Utang duit mangan barek duit kos sing dilakokno wang kerja proyek mbarek pemborong nang petang warung barek loruh umah kos-kosan sing durung dibayar iku, Ake telung puluh enam nyutorepes, padahal proyek pembangunan umah susun sewo weeguminte Kulon Mojokerto iki wesmari dibangun barek siap dienggoni. Poro uang sing duit warung barek omah kos-kosan iki torok polai modal kawitane gai dagang barek membangun omah kos-kosan iku, kelebu duit utang tekok bang sing kudu ditakeh kapan lunase. Sauntoro iku pihak rusun awa utawa guminte Kulon Mojokerto durung isok ditakoi, Polae pembangunan rusun awa wesmari mbarek poro uang sing kerja wesmoleh nang daerai DWDW.